Gantikan Kaepa, Chelsea resmi impor keeper baru dari Amerika Serikat. Chelsea tengah menghadapi kesulitan di posisi keeper. Kaepa Arrizabalaga sudah bergabung dengan Real Madrid sebagai pemain pinjaman, sementara Marcus Bettinelli mengalami cedera. Oleh karena itu, Mauricio Pochettino perlu mendatangkan keeper baru. Tepatnya pada hari ini, Chelsea secara resmi mengumumkan keeper baru mereka, Giorgio Petrovic. The Blues berhasil merekrut Giorgio dari klub Amerika Serikat. Chelsea telah sukses merekrut Giorgio Petrovic dari tim MLS New England Revolution. Demikian pernyataan resmi dari Chelsea. Keeper berusia 23 tahun yang telah memiliki dua penampilan bersama tim Nas Serbia ini telah menandatangani kontrak selama tujuh tahun, dengan opsi perpanjangan satu tahun, tambah pernyataan tersebut. Petrovic dengan senang hati merasa puas atas penyelesaian transfernya ke Chelsea. Ia mengungkapkan bahwa perpindahan ini merupakan realisasi dari mimpinya. Saya sangat gembira bisa bergabung dengan Chelsea. Ini adalah langkah besar dalam karir saya, karena selalu menjadi impian saya untuk bermain di salah satu klub terbesar di dunia, kata Petrovic. Saya berhasil mewujudkan impian itu hari ini, dan kebahagiaan saya tidak terkira. Saya tak sabar untuk berlagak di Premier League dan berharap bisa memperoleh banyak pengalaman berharga di Chelsea. Saya juga tidak sabar untuk bertemu dengan para penggemar kami dan tampil di Stamford Bridge, tambahnya. Fabrizio Romano, ahli transfer Eropa melaporkan, bahwa Chelsea membayar harga yang lumayan tinggi untuk merekrut Petrovic. Harga sang keeper mencapai 17,5 juta dolar Amerika dengan penambahan 2,2 juta dolar Amerika. Cocok logi Nicholas Jackson jadi the next drop bar. Nicholas Jackson akhirnya berhasil mencetak gol pertamanya untuk Chelsea di Premier League. Jackson dianggap sebagai calon penerus Didier Drogba, karena terdapat kesamaan di antara keduanya. Chelsea akhirnya memperoleh kemenangan dalam lanjutan Liga Inggris setelah mengalami tiga pertandingan tanpa kemenangan. Pada Sabtu kemarin, Teblus mengalahkan Luton dengan skor 3-0. Rahim Sterling mencetak dua gol, sementara satu gol lainnya dicetak oleh Nicholas Jackson melalui sundulan. Akhirnya, sang penyerang baru tersebut berhasil membobol gawang lawan. Dilaporkan oleh Detik Sport melalui beberapa sumber, terdapat persamaan menarik antara Nicholas Jackson dan legenda penyerang Chelsea, Didier Drogba. Kedua pemain ini berasal dari benua yang sama benua Afrika. Drogba berasal dari Pantai Gading, sementara Jackson berasal dari Senegal. Drogba mencetak gol pertamanya untuk Chelsea pada tanggal 25 Agustus, baru pecah telur di Laga Ketiga hadapi tim promosi. Jackson mengikuti jejaknya, sama pula. Jackson mengakui bahwa ia mengagumi Didier Drogba dan oleh karena itu ia memilih nomor punggung 15, nomor awal yang digunakan Drogba di Chelsea sebelum akhirnya berpindah ke nomor 11. Dia adalah seorang legenda, dan saya tidak berusaha untuk dibandingkan dengan dirinya. Saya hanya berharap bisa mencapai tingkat keahliannya, ujar Jackson dalam pernyataan yang dikutip dari Talk Sport selama sesi pramusim. Riz James kirim pesan kepada penggemar Chelsea Pemain yang berusia 23 tahun ini telah menghadapi berbagai masalah cedera selama setahun terakhir, hanya berhasil bermain dalam 24 pertandingan musim lalu dan bahkan absen dalam piala dunia karena mengalami cedera pada lututnya. Chelsea sendiri belum mengkonfirmasi sejauh mana tingkat cedera terbaru yang dialami oleh James. Pada hari Jumat kemarin, James mengungkapkan melalui unggahan di Instagramnya, Saya sangat menghargai dukungan yang diberikan, saya merindukan momen bermain di lapangan. Meskipun begitu, saya sedang bekerja keras untuk kembali lebih kuat dari sebelumnya, baik secara fisik maupun mental. Tetaplah sehat dan sampai jumpa lagi, perjalanan ini masih berlanjut. Sementara itu, ketika membicarakan tentang cedera James pekan lalu, Pochettino menyampaikan, Situasinya sungguh menyedihkan karena dia merupakan kapten tim kami dan memiliki semangat yang luar biasa terkait hal tersebut. Dia penuh dengan energi dan semangat, saya pikir kami akan mengevaluasinya dari hari ke hari. Kami berharap dia dapat kembali secepat mungkin dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya, Pochettino menambahkan. Waduh, Mauricio Pochettino tidak tahu Chelsea punya dua pemain ini. Tidak ada yang mengajukan pertanyaan mengenai dua pemain yang terlupakan, yakni Malang Sar yang dipinjamkan ke AS Monaco musim lalu, dan penjaga gawang muda, Jamie Cumming. Sampai-sampai, Pochettino hampir tidak mampu memberikan jawaban ketika seorang reporter mencoba mencari informasi. Ketika ditanya mengapa Sar dan Cumming tidak dimasukkan dalam skuad, pelatih asal Argentina itu merespons dengan, maaf, siapa? Jurnalis tersebut mengulangi nama-nama yang disebutkan kepada Pochettino, yang tampak terkejut, dan kemudian sang pelatih berkata, ya ampun, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak memiliki informasi karena Anda membuat saya terkejut, ini seakan-akan Anda memukul wajah saya dan saya merasakannya kejutan. Kita sebenarnya sedang membicarakan pertandingan melawan Luton, meskipun Pochettino mungkin berhasil mengatasi situasi tersebut, para penggemar dengan cepat menangkap ekspresi keterkejutannya ketika ditanyai tentang dua pemain yang tampaknya tidak akan memainkan peran penting di masa depan Chelsea. Malang Sar menduduki posisi yang lebih rendah di daftar pemain di Stamford Bridge setelah masa peminjaman yang panjang. Pemain belakang berusia 24 tahun ini hanya dimasukkan sebagai starter dalam enam pertandingan Liga Premier pada musim pertamanya di Stamford Bridge, setelah kedatangannya dari Nice pada tahun 2020 lalu. Luksao absen lama, Manchester United coba angkut Marc Cucurella? Pada pertengahan pekan sebelumnya, Manchester United menerima kabar yang kurang menguntungkan. Luksao, back kiri utama mereka, mengalami cedera dan harus absen dalam jangka waktu yang cukup lama. Kabar terbaru menyebutkan, bahwa Sao mungkin tidak akan kembali hingga November 2023. Oleh karena itu, Eric Ten Hag telah meminta manajemen Manchester United mencari back kiri baru untuk memperkuat tim mereka. Menurut Fabrizio Romano, Manchester United saat ini tengah berkomunikasi dengan Chelsea karena mereka tertarik untuk merekrut Marc Cucurella dari Teblos. Berdasarkan informasi Romano, Manchester United berencana untuk mengambil Marc Cucurella dengan status pinjaman dalam musim 2023 hingga 2024. Mereka menyadari bahwa saat ini back tersebut kesulitan mendapatkan kesempatan sebagai pemain inti di squad Chelsea. Hal ini disebabkan oleh posisi utama yang dipegang oleh Ben Chilwell, sementara Malo Gusto berada sebagai cadangan. Eric Ten Hag menganggap bahwa gaya bermain Cucurella cocok dengan timnya, oleh karena itu ia meminta manajemen Manchester United untuk mencoba merekrut Cucurella dalam musim panas ini. Meskipun pembicaraan masih berada di tahap awal, belum ada tawaran resmi yang diajukan untuk back tersebut. Keterbatasan dana transfer membuat Manchester United hanya dapat meminjam Cucurella. Oleh karena itu, klub saat ini sedang menjajaki segala opsi yang ada untuk menguatkan pertahanan mereka. Selain Cucurella, menurut Romano, ada dua nama lain yang sedang diminati oleh Manchester United dalam posisi back kiri, meskipun kedua nama tersebut tidak diungkapkan secara rinci. Terima kasih telah menonton!